Halo sahabat belajar engineer Jumpa lagi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Sebuah topik yang diminta oleh Sahabat engineer kita Yaitu Ada sahabat engineer yang meminta tentang Bagaimana cara membahas Untuk hasil Dari pengujian CT Analyser Oke, kita akan Mengambil dua contoh hasil Dari CT Analyser Dengan berbeda Kelas ya, yang satu kelas Metering, yang kedua adalah kelas untuk Proteksi Oke, sebelumnya sudah kita Tampilkan untuk caranya Pengujian CT Analyser Dan ini adalah hasilnya ya Salah satu contohnya disini adalah kita Menggunakan merek Omicron ya Jadi kemarin kita Di tutorial sebelumnya Itu telah memasukkan Sebelum pengujian itu memasukkan template Nah, inilah template yang dimasukkan Baik dari IPN atau primer Arus primer, arus sekunder Terus Beban bargainingnya Terus operating burdennya Standar yang digunakan Nah, ini sangat berpengaruh ya Standar ini akan digunakan Untuk membandingkan Kelas dan juga Spesifikasi Tersentu yang digunakan Agar dapat kita mengetahui Apakah CT tersebut masih dalam keadaan baik Atau kurang baik Lalu disini ada juga Untuk kelas yang kita masukkan Frekuensi Nah, disini ada Yang tanda-tanda Tanya-tanya tersebut Dia kita tidak masukkan Dan akan Di uji Atau akan Diketahui Secara Gasing Atau Mengebak ya Jadi Omicron ini menguji Sampai batas mana Nilai RCT max Atau Winding resistan Maximumnya Dan juga FS-nya dari CT tersebut Oke Karena disini kita Melihat bahwa Kelas yang kita uji adalah Metering Berarti kita Salah satu yang Fokusnya adalah Di assessmentnya Yaitu adalah Rasio ya Tapi sebelum itu Kita lihat dulu Untuk nilai Winding resistan Nah, disini Winding resistannya Winding resistan adalah Nilai resistansi Dari belitan ya Jadi disini Secara measuring Pada suhu 40 derajat Nilai sekian 0,4465 Sedangkan untuk Dikonversi ya Jadi kalau untuk Winding Winding itu mempunyai Standar tersendiri Pada pabrikan Yaitu harus Dikonversikan Menuju 75 derajat Jadi hasilnya Akan berubah Menjadi 0,524 Nah, ini yang kita gunakan Dan kita bandingkan Oke, selanjutnya Burden Burden disini Yang tadi Dimasukkan di atas Selanjutnya Eksitasi Nah, karena disini Eksitasi Adalah class metering Jadi Akan menghasilkan Nilai eksitasi Yang pada umumnya adalah Standar Untuk ISI 6,004,11 Yang kita lihat adalah V-Ikeni Atau tegangan lutut Dan juga Ikeni Pasti Kalau Class metering Akan mempunyai V-Ikeni yang tidak terlalu tinggi Jadi disini Hanya 14,53 Nanti akan kita bandingkan Pada yang berikutnya ya Tetapi saya Nyatakan disini bahwa Untuk yang metering Pasti Tidak terlalu tinggi Itu hanya 14,53 V Ini yang kita catat dulu Itu untuk Eksitasinya Terus Eksitasi Disini juga Untuk burden Jadi nanti dia Kita dapatkan Burdennya pada 30 Nanti Nah, pada alat ini Seolah-olah kita Akan melakukan Pembebanan ya Dengan Cara menaik Turunkan frekuensi Dengan frekuensi tersebut Kita dapat Mensimulasikan Pembebanan pada CT Itu sampai disini Kalau kita lihat Disini adalah Pada 30 VA Dia dapatkan FS nya 2,38 Untuk FS nya FS i nya Sekian Oke, selanjutnya Rasio Nah, ini adalah Yang paling penting Kalau di metering Karena tadi adalah Rasionya adalah Kita lihat lagi ke atas Kita lihat bahwa Pada template Ada 0,5 Berarti Tidak boleh Persentasnya Tidak boleh Lebih dari 0,5 Tapi ingat Tidak ada tulisan S Di depannya Berarti Pada beban-beban Di bawah 20% Dari nilai Nominal Nominalnya Dari 8,800 Itu boleh Diizinkan Di atasnya Tetapi Setelah di atas 20% Dia harus Di bawah 0,5 Oke, disini Kita lihat Berapa rasionya Diperoleh Disini errornya Cukup bagus Yaitu Negatif 0,79% Sangat bagus Karena tadi 0,5 ya Untuk kualitasnya Baik Tidak terbalik P1, P2 S1, S2 Tidak terbalik Nah, disini Kita lihat Nah, disini ada Error komposit Dan juga ada Error set total ya Nah, disini Error set totalnya adalah 0,387 Disini Oke Pada Pembebanan 30 VA Ingat ya Ini pembebanan penuh Yang seperti yang Disampaikan di atas Oke Nah Kita lihat dulu Untuk biar gak Luncat-muncat Rasio ya Rasio Nah, rasio tersebut Saya sampaikan Bahwa Sebenarnya Rasio tersebut Itu dilakukan Pengijikan Pada Beberapa Persen Dari beban Jadi Ada pembebanan Berapa persen Dari beban Dilakukan disini Jadi Seolah-olah Satu persen Sampai Dua ratus persen Dari pembebanan Ini persentasenya Yang ini ya Lalu Disini juga Kita lihat Ada juga Dilakukan Pergeseran Sudut Fasa ya Persentasen Suasa Disini Dia pakai Cospinya 0,8 Disini Cospinya Satu Jadi Seolah-olah Dibuat Berbeda Berbeda Untuk yang Apa namanya Pengujiannya Oke Maaf Nah, disini Kita lihat Bahwa Ada sedikit Penurunan ya Disini Ada di beban Jadi kita lihat Disini ada di beban Ratingnya Nah, kita lihat Disini sekitar Berapa Itu berapa ini Sekitar Berapa persen Disini Yang kedua ya Kedua berarti Nah, 5 persen Dia cukup tinggi ya Disini lihat Persen Nah, semakin Cukup tinggi Semakin tinggi Nah, semakin Dia mendekati Nilai Di atas 50 persen Dia akan Semakin Besar ya Untuk yang Nilai Apa namanya Persentase Errornya ya Oke Itu saja Untuk yang Rasionya ya Kalau kita dapatkan Disini Ini Akan mempunyai Nilai yang Akan lebih stabil Apabila Nilai kelasnya Itu Di belakangnya Ada Tulisan S Jadi 0,5 S Nah, itu Nilainya akan Lebih stabil Tidak terlalu Ini Apabila kita lihat Cukup Signifikan ya Berubahnya 0,05 Disini Sampai 0,02 Sampai 0,04 Cukuplah Cukup Signifikan Untuk Errornya Ada perubahan Tetapi Kalau Dia depannya Ada S Dia akan Lebih Relatif Lebih stabil Oke, kita lanjut Untuk Yang Kelas Proteksi Nah, kelas Proteksi Sama seperti Tadi Disini Pasti kita Masukkan Untuk Apa namanya Dia punya Nemplet Kelasnya Adalah 0,10 P Dengan ALV Nya Adalah 15 Nah, kita Akan Lebih Cenderung Ke Sini Di Kelasnya Nah, seperti Sebelumnya Ini adalah Winding Resistant Atau Dia Winding Resistant Resitansi Blitannya Disini Juga Dikonversi Ke 75 Terajat Terus Nah, disini Eksitasi Nah, kalau Proteksi Yang Utama Adalah Dia mempunyai Fake Atau Tegangan Lututnya Itu akan Lebih tinggi Daripada Daripada Apa namanya Dia punya Daripada Kalau kita Bandingkan Dengan Yang Kelas Metering Kelas Metering Kita Lihat Disini Disini Kita dapat 14 Volt Sedangkan Untuk Yang Proteksi Dia 85 Nah, ini Yang Kita Biasa Kita Dapatkan Jenuh Atau Tidak Jenuh Itu dari Sini Salah Satunya Dari Nilai Fikni Dan Ikni Ini Ini Akan Dimasukkan Kedalam Sebuah Pengukuran Atau Sebuah Apa Dia punya Kalkulasi Supaya Dia Apakah CT Ini Masih Jenuh Atau Tidak Jenuh Apakah Dari Sini Kita Bisa Lihat Dia Masih Bagus Atau Tidak Jenuh Jawabannya Bisa Nah Syaratnya Satu Syaratnya Adalah Dia Mempunyai Beban Rangkaian Sekunder Itu Hanya 30 VA Atau Sesuai Dengan Nemplet Apabila Apabila Padarilnya Misalnya Dipasang Di Asli Dinyatan Dan Ternyata Berilnya Lebih dari 30 VA Itu Juga Tidak Direkomendasikan Jadi Tidak Boleh Lebih Dari Badan Yang Ada Apabila Lebih Dari Badan Ada Itu Dapat Menyebabkan Salah Satunya Itu Kejenuhan Yang Lebih Cepat Karena Akan Dihitung Dari Apa Dia Punya ALV Nah Disini Ketika Sudah Mengetahui Fikminya Lebih Tinggi Pasti Dia Akan Dibandingkan Dengan IEC Jadi Cara Mengetahunya Dia Masih Sesuai Asesmen Itu Dibandingkan Dengan IEC 600 411 Caranya Gimana Memendingkannya Yaitu Disini Ada Perubahan Jadi Intinya Adalah Perubahan Nilai Arus Eksitasi Akan Dibandingkan Dengan Nilai Tegangan Nah Ketika Nilai Eksitasi Dan Nilai Eksitasi Dan Nilai Tegangan Lutut Dibandingkan Dan Kurvanya Masih Sesuai Dengan IEC 600 44 Strip 1 Maka Dinyatakan Bahwa CT Tersebut Masih Dalam Keadaan Layak Atau Tidak Jenuh Selain Itu Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Disini Adalah Grafik Disini Tidak Ada Cacat Karena Pada Beberapa Contoh Ketika Pada Yang Rendah Ini Pada Arus Eksitasi Rendah Adalah Pembebanan Pembebanan Yang Tinggi Itu Sesuai Olah Disini Ada Cacat Atau Riak Atau Di sebelah Disini Ada Riak Itu Patut Dicurigai Dan Dapat Menyebabkan Kejenuhan Pada C-tip Pada Saat Mentransformasikan Arus Di Saat Arus Tidak Terlalu Besar Jadi Arus Gangguan Tapi Tidak Terlalu Besar Nah Itu Tetap Bisa Cacat Karena Terjadi Kejelekan Pada Gambar Yang Disini Saya Tidak Bisa Menunjukkan Grafiknya Tapi Sudah Terujuk Di Lapangan Seperti Itu Selanjutnya Disini ALV Karena Tadi 15 Ternyata Didapatkan 14,43 Masih Sesuai Standar Kalau Dibandingkan Dan Juga Rasio Rasionya Tidak Terlalu Bagus Dibandingkan Kelas Measurement Karena Dia Prinsip Dasar Untuk Kelas Proteksi Adalah Bekerja Pada Saat Dia Beban Tinggi Oke Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Untuk Kelas Proteksi Fokusnya Adalah Pada Saat Melihat Kurva Eksitasinya Dimana Tidak Ada Cacat Dan Juga Mempunyai Nilai V Kini Yang Tinggi Dan ALV Yang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Denemplet ALV Sesuai Dengan Denemplet Maka Dinyatakan Bahwa Karena Disini 30 ya Diujinya Pada 30 VA Dinyatakan Bahwa CT tersebut Tidak Jenuh Kalau Masih Lagu Apakah Jenuh Atau Tidak Jenuh Caranya Mudah Yaitu Kita Melakukan Pengukuran Barden Pada Sekunder Sekundernya Ini kan Simulasi 30 VA Kita Kita Bisa Melakukan Pengukuran Barden Pada Sekunder Mulai Dari Ujung Box Terminal CT Hingga Kedalam Kedalannya Itu Baik Berupa Relay Ataupun Alat Proteksi Lain Nah Itu Diukur Satu Persatu Berapa Nilai Barden Sesungguhnya Nanti Kita Bisa Masukkan Nilai Tegangan Lutut Dan Tegangan I Untuk Mendapatkan Nilai Apakah Dia Masih Jenuh Atau Tidak Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Untuk CT Untuk Selanjutnya Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Dapat Memberikan Saran Pertanyaan Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Goodbye